Rasa pepes ikan yang gurih dan aromatik, serta sambal tauco yang gurih pedas, sangat menambah cita rasa yang lezat. Brenda juga tidak kalah untuk menikmati pepes ikan yang lezat ini. Memang masakan Sunda sudah tidak lagi diragukan kelezatannya. I love Indonesia! Indonesia! Indonesia lovers, bisa dilihat nih, sudah selesai semua pembuatan mochi-mochi yang tadi kita buat. Dan ternyata mochi yang kita buat ini ya, tadi itu rasa vanila, dan di sini ternyata ada beberapa pilihan juga nih ya Pak ya. Nih, yang pertama pandan. Kita lihat nih, mantap ya. Oke, untuk pandannya aja ini warna hijau ini. Memang bener-bener dikasih perasa warna hijau atau gimana nih Pak? Dikasih perasa warna hijau. Oke. Gue kali ini mencoba rasa pandan. Wih, rasanya manis dan lembut. Sekarang gue mau lihat juga nih, tadi gue bilang ada empat rasa ya. Ini ada vanila, tadi pandan. Vanila. Terus. Strawberry. Gue juga mencoba rasa strawberry yang unik dengan adonan berwarna merah yang sangat cantik. Rasanya sama, ada manis dan gurih dari adonan dan kacangnya. Tapi ada sentuhan fruity strawberry yang memberikan keunikan dalam rasa mochi strawberry ini. Ini dia nih, mochi legendaris dengan packing keranjang anyaman bambu yang sangat familiar. Dengan rasa vanila yang manis dan aromatik membuat rasa mochi ini sangat enak sekali. Indonesia Lovers, gue kali ini sampai di rumah makan ibu bunut di kawasan Cikole, kota Sukabumi. Rumah makan ini sudah legendaris sekali, Indonesia Lovers. Nah, Indonesia Lovers, sekarang gue sudah berada di rumah makan ibu bunut. Di sini gue janjian sama temen gue, si Brenda. Dan di sini juga gue bakalan cari tau nih, spesial makanannya apa aja sih di sini yang bikin dia legendaris. Karena rumah makan ini sudah ada sejak tahun 1986. Kalau gitu langsung ikutin gue aja. Let's go! Restoran ini menyediakan masakan Sunda khas Sukabumi yang sangat nikmat dan otentik. Brenda langsung menyajikan berbagai macam sajian yang terkenal di sini. Gokil, si Brenda udah mesen nih makanannya banyak banget. Iya dong. Pas banget, gue juga lagi lapor nih Brenda. Ya, memang the best nih si Brenda selalu rekomendasi tempat-tempat yang the best di kota-kotanya kita kunjungin ya. Pastinya. Dan kali ini tempat rumah makan yang legendaris ya di kota Sukabumi ya. The best, the best, the best. The best. Waduh, ini makanannya udah gak sabar pengen nyobain. Udah aku pesenin, pokoknya harus cobain semuanya. Kameran. Wah, ini makanannya memang buka selera banget ya. Bikin gue gak sabar nih, pengen nyobain. Karena kerennya enak sekali. Yaudah lah, gak usah basila Indonesian Lovers. Saatnya kita makan. Let's go! Makanan di sini memang otentik Hasunda banget Indonesian Lovers. Gua dan Brenda pun langsung mengambil pepes ikan emas yang terkenal di sini. Ini dia nih, pepes ikan nih yang paling terkenal di restoran ini. Mantap nih. Wuh, ikannya gede lagi. Wah, wangi lagi ya. Mesti kita coba aja yuk. Cobain dong. Ikan yang dimasak bumbu kuning serta dibungkus daun pisang sehingga aromanya sangat wangi dan nikmat. Jangan lupa pakai sambal taucho yang lezat. Mantap. Mantap. So mantap. Ada tiga sambal di sini ya. Betul. Yang itu sambal apa? Ini ya, sambal terasi ini. Oke. Wah, mantap. Coba ini. Sekarang kita mau coba dulu ya ikan pepesnya ya. Ntar, Brenda. Gua harus coba ini. Pakai lalaban ya dong? Oh iya, Bang. Nih. Gak konflik memang ya. Iya, harus pakai lalaban. Wih, sekarang kita coba. Wih, rasa pepes ikan yang gurih dan aromatik serta sambal taucho yang gurih pedas sangat menambah cita rasa yang lezat. Brenda juga tidak kalah untuk menikmati pepes ikan yang lezat ini. Memang masakan Sunda sudah tidak lagi diragukan kelezatannya. Lanjut, kita mencicipi sop buntut yang terkenal di rumah makan ibu bunut ini. Sekarang aku mau cobain sop buntutnya. Ini juga terkenal juga nih kamar uang di sini. Hmm. Oh iya. Aku mau coba dulu kuahnya ya. Wih, kuahnya gurih. Approved dari Brenda dan gua. Rasa buntutnya juga tender, tidak keras dan tidak terlalu hancur. Jadi pas dan bisa dikatakan empuk langsung lepas dari tulangnya. Hmm. Uh, udah langsung habis ya. Bumbunya juga sangat meresap. Into the bowl. Pecah. Ini sekali sedot aja sih. Lepas dagingnya dari tulangnya. Emang the best sebenarnya. Hmm. Wah, mantap. Copot semuanya. Hmm. The best. Nih, ini aja pepes kali ini. Kita cobain nggak? Hmm. Mau dong. Mau bagi dua? Boleh ya? Bagi dua dulu nih. Hmm, nice. Lanjut ke perpepesan duniawi lagi nih. Kali ini ada pepes teri yang begitu menggoda. Rasa terinya itu gurih banget, Indonesian lovers. Perpaduan antara gurih, asin, dan sedikit pedas membuat rasanya semakin meledak di dalam lidah. Hmm. Dungunya nggak pedas-pedas ya. Ben, disini bener-bener berani bumbu ya. Hmm, sampai keringetan gitu ya. Bener-bener kerasa pedasnya. Dan kau bilang lagi. Hmm. Tep dulu. Iya, pasti paling bisa. Ya mau ngapain dari selalu tangan gue, asalnya ya. Iya, bener ya. Nih, kamar-kamar udah habis tuh pepesnya nih. Harus makan lagi dong. Lanjut ke pepes ikan yang super nikmat ini. Bener-bener lumer sekali rasa pepes ikan disini. Ikannya lembut, dengan bumbu yang berani sangat ciamik sekali pepes ikan disini. Ini tuh bener-bener the best pepes yang pernah gue coba. Mantep. Gue langsung ambil pepes yang penuh teka-teka disini. Kalau kalian tahu ya, emang di rumah makan ini tuh, jagoannya selalu pepes pepes apa aja sih? Yang tadi, pepes ikan, pepes terik. Sekarang ini pepes apa ya, brand? Ini kayak salur juga ya. Ya, tidak lah ya, Indonesian Lovers. Yang penting kita makan sekarang. Yuk, mari kita makan. Apa? Wah, ternyata ini pepes jamur, Indonesian Lovers. Unik dari pepes ini, jamur dicampur dengan kelapa dan cabai. Sehingga membuat cita rasa yang sangat gurih sekali, Indonesian Lovers. Baru kali ini, gue coba pepes jamur yang penuh teka-teki ini. Bener-bener mantap sajian makanan di rumah makan ibu bunut ini. Rumah makan ibu bunut ini sudah sangat legendaris sekali di kota Sukabumi, Indonesian Lovers. Rumah makan ini sudah berdiri sejak tahun 1986 yang lalu. Artinya, sudah lebih dari 30 tahun berdiri. Dengan ciri khas makanan Sunda, rumah makan ini terkenal sebagai penyaji pepes terbaik di Sukabumi. Waduh, mantep banget di brand. Gue jadi semangat lagi nih setelah makan makanan yang nikmat ini di rumah makan. Gue bunut nih ya, memang legendaris banget. Dan rasanya juga gak main-main. Buat kalian nih, rekomendasi banget. Kalau lagi main ke kota Sukabumi, wajib mampir. Harus cobain nih pepes ikannya nih, yang paling terkenal di rumah makan ibu bunut ini. Pokoknya Indonesian Lovers ikutin terus perjalanan kita di I Love Indonesia hanya di GTV. Masih banyak keseruan lainnya bareng gue dan Brenda. Ikuti berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.